Halo warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi ketemu kembali di program Sapa DRB bersama saya, Feby Oktavianita Nipo, SKOM. Saya Duta Rumah Belajar dari Provinsi Gorontalo tahun 2019. Jadi, halo selamat pagi buat adik-adik semua, buat Bapak Ibu Sahabat Rumah Belajar. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafian. Ya, amin. Amin. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas materi segi 4 dan segi 3. Mata Pelajaran Matematika kelas 7 semester genap. Yang akan dibawakan oleh Ibu Kamilah Harahap, SPD. Beliau adalah Duta Rumah Belajar dari Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. Dan mengajar di SMP Negeri Tiga Pantai Labu. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Feby. Iya, jadi sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, iya. Jadi, untuk sesi pertama ini kita mulai dari jam setengah 8 waktu Indonesia Barat ya, sampai dengan jam 9. Oke, nanti jika ada pertanyaan silahkan klik ikon tangan atau ketik pertanyaannya di kolom chat dan pilih to all participants. Oke, iya. Jadi, nanti akan ada pertanyaan dari narasumber dan berhadiah pulsa. Oke, pasti ada yang mau kan? Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mengikuti materi dari Ibu Kamilah Harahap. Jadi, kepada Ibu kami persilahkan. Oke, terima kasih Dek Feby sebagai moderator pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik sekalian ya. Ketemu lagi dengan kakak di sini di minggu keempat ya. Setelah kita lewati bersama, tiga minggu kemarin. Kita masih dalam suasana COVID ya. Lockdown. Tapi tidak mengurunkan semangat kita untuk tetap semangat belajar dari rumah. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh kak Feby. Kakak itu adalah Kamilah Harahap, Duta Rumah Belajar untuk Sumatera Utara tahun 2019. Saya mengajarkan bilang studi matematika. Ini melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Tapi sebelumnya ya, untuk ada keberkahan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan nanti apa yang kakak sampaikan itu ada manfaatnya buat adik-adik sekalian. Yuk kita berdoa dulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, kita mulai. Langsung saja adik-adik ya. Ini melanjutkan materi kita yang kemarin. Soal dua minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai segi empat ya. Kemudian minggu yang kemarin kita sudah belajar mengenai segi tiga. Kali ini kita menggabungkan ya antara segi empat dan segi tiga tersebut ya. Apa yang akan diajarkan nantinya? Ini sesuai dengan kompetensi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Adik-adik bisa lihat. Kompetensinya masih sama seperti kompetensi minggu yang lalu. Suka tiga sebelas dan empat sebelas ya adik-adik. Itu adalah mengaitkan rumus keliling luas untuk berbagai jenis segi empat dan segi tiga. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan masalah konteksual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi empat dan segi tiga tersebut. Jadi ini lanjutan daripada indikator untuk materi daripada minggu lalu. Indikator kita sekarang ini kita lanjutkan. Itu pertama itu menerapkan konsep keliling dan luas yang dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyelesaikan masalah segi empat itu sendiri. Kemudian nanti ada materi pengayaan ya. Sebenarnya ini ada tambahan ya. Tetapi masih bagian daripada indikator untuk kompetensi dasar 3.11 dan 4.11 yaitu Menaksir luas bangun datar yang tidak beraturan. Jadi nanti ada kita pelajari bagaimana sih cara menaksir luas daripada bangun datar yang tidak beraturan tersebut. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Sudah keliling. Untuk yang pertama, kakak mengulang saja ini ya. Minggu kemarin itu kita sudah belajar mengenai keliling daripada segi empat. Kali ini supaya materi kita hari ini nyambung, adik-adik harus mengingat kembali materi kita yang sebelumnya. Yaitu mengenai keliling daripada segi empat itu. Jadi di sini ada keliling dari persegi. Kalau adik-adik belum memahaminya ya, sudah lupa gitu ya. Kakak ingatkan kembali kalau pada segi empat itu ada keliling-kelilingnya yang bisa adik-adik rumah belajar itu ingat. Adik-adik juga bisa men-screenshot atau men-foto mengenai segi empat ini. Tapi nanti untuk materi lengkapnya juga ada di link nanti dibagikan. Jadi supaya adik-adik itu nanti faham jika ada soal, bingung, mau cari di mana rumusnya, adik-adik bisa screenshot ya. Jadi untuk persegi itu kelilingnya itu dia, empat kali sisi. Empat kali sisi. Kemudian untuk persegi panjang itu adalah dua kali panjang tambah lebar. Dua kali panjang tambah lebar. Seperti ini. Karena dia di pinggir-pinggirnya ini dia panjang, ini panjang, kemudian ini lebar. Jadi adik-adik itu menggunakan rumusnya dua kali panjang tambah lebar. Kemudian untuk trapezium, ya trapezium ini ya sama ya. Intinya kita hanya menambahkan sisi-sisi daripada bangunan datar tersebut. Kalau ini dia sisi-sisinya ada A, ada A, kemudian ada B, ada C, ada D. Jadi daerah-daerah atau sisi-sisi yang di pinggirnya inilah yang kita tambahkan. Kemudian yang keempat itu adalah jajar genjang. Ini jajar genjang. Jajar genjang ini ya hampir sama juga rumusnya dengan trapezium. Kita hanya menjumlahkan sisi-sisi daripada pinggir daripada bangunan datar tersebut. Ada sisi A, ada sisi B, kemudian C, dan D. Kemudian yang kelima itu adalah belah ketupat. Belah ketupat itu karena belah ketupat itu memiliki sisi-sisi yang sama. Ini tandanya dia itu sama. Ini dia lampangnya untuk menyatakan kalau belah ketupat itu memiliki sisi yang sama. Jadi kita tinggal menambahkan saja sisi, kali sisi, kali sisi, eh sorry, sisi tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Kemudian karena sisinya itu sama dan ada empat, ya maka langsung saja kita kalikan empat kali sisi. Kemudian yang keenam itu adalah layang-layang. Layang-layang ini dia memiliki ukuran yang sama. Ini B ini dia sama dengan ini. Dia sama-sama memiliki ukuran B. Kemudian yang satu lagi, susuk yang panjang, yang A ini, dia sama dengan satu lagi. Itu dia, itu dia wajib sama ya. Bisa kakak tandai, biar tidak sama ukurannya dengan garis dua. Jadi A itu sama dengan yang kakak tandai ini, yang garis dua. Kemudian B ini yang tiga, garis satu. Jadi itu sama. Jadi kalau untuk mencari kelilingnya, ya kita tambahkan saja, ya kita tambahkan saja. Kemudian kita kalikan dua. Atau bisa juga dengan cara dua kali A, ya ditambah dengan dua kali B. Jadi dua A, dua kali A-nya kita tambahkan dengan dua kali B. Itu dia mengenai keliling daripada segi empat. Jadi kakak rasa ini kakaknya mengulang saja. Adik-adik saya harapkan faham dari materi minggu lalu ya. Kenapa nanti kita di akhir, seperti dikatakan oleh Kak Feby, kita akan ada kuis. Kuisnya itu berhadiah pulsa. Jadi adik-adik tetap semangat mengikuti sampai akhir nanti. Karena di akhir akan ada kuis. Dan ini masih ada kesempatan bisa diajak teman-temannya yang lainnya. Kak Feby, Kak Feby masih on. Bisa diajak teman-temannya yang lain untuk ikut ke Sapa DRBSMP ini. Karena nanti di akhir. Ya, Kak Feby, nggak apa-apa. Karena nanti di akhir akan ada kuis. Jadi adik-adik silakan diajak teman-temannya yang belum gabung di kegiatan Sapa DRBSMP ini. Supaya nanti tidak ketinggalan kuisnya. Ya, Kak Feby, adik-adik. Selanjut. Materi yang selanjutnya. Ini luas. Ya, masih mengulang materi yang kemarin. Kita pengulangan ini sebetulnya kilas. Yaitu mengenai luas. Adik-adik bisa lihat di sini. Luas daripada segi 4 itu sendiri. Untuk yang pertama persegi. Sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Ini dia. Kita tunjukkan. Sisi kali sisi. Ini sisinya. Kemudian ini sisinya. Jadi untuk mencari luasnya. Sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Dan perlu diingat di sini. Kalau dia satuan. Daripada luas itu. Kita harus menambahkan kata persegi. Harus pakai cm-cm pangkat 2. Jangan hanya cuma cm saja. Adik-adik sekalian ya. Kemudian yang kedua. Itu persegi panjang. Persegi panjang itu. Dia memiliki ukuran panjang. Kemudian dia memiliki ukuran lebar. Jadi untuk mencari luasnya itu. Tinggal mengalihkan saja panjang dengan lebarnya. Berarti kita kemalihkan. Sisi kali lebar ini lah. Untuk luas dari bangun persegi. Kemudian yang ketiga. Ada trapezium. Trapezium itu kita memiliki ukuran-ukuran. Sisi yang sejajar itu ada ukuran A. Ada ukuran B. Jadi sebenarnya kalau pada trapezium itu. Cara mengingatnya. Jumlahkan saja sisi yang sejajar. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Kemudian kita bagikan dengan 2. Jadi cara mengingat sumus trapezium itu. Sebenarnya adalah jumlahkan saja sisi yang sejajar. Ini namanya sejajar ya. Atau semua ini dia sejajar. Kemudian kita kalikan dengan tingginya. Baru kita bagikan 2. Jadi sederhana itu saja. Jadi makanya ini dia dibuat menjadi A tambah B. Karena ukuran sisi yang sejajar. Buatkan setengah. B kita kalikan dengan tingginya. Kemudian jajar genjang. Jajar genjang itu caranya dengan mengalihkan alatnya. Kita kalikan alatnya. Kemudian kita kalikan tingginya. Untuk mencari luas dari. Kemudian yang kelima adalah ketupat. Ketupat dengan layang-layang ini. Cara ya toh. Hal yang paling mudah untuk kamu ingat. Cara mencari luasnya. Itu dengan cara mengalihkan diagonalnya. Yang pertama. Kemudian kita kalikan dengan diagonal yang kedua. Kemudian kita bagikan 2. Jadi cara mengingat. Luas daripada belah ketupat. Dan layang-layang itu sendiri. Adalah dengan cara. Mengalihkan diagonalnya. Kemudian kita bagi 2. Jadi ya toh belah ketupat ini ya. Sama. Bedanya di mana? Ya untuk. Itu panjang diagonalnya. Kalau pada. Ada yang bertanya. Tingginya tidak diketahui soal. Kalau tingginya tidak di. Tadi kita bisa memanfaatkan. Rumus teorema Pitagoras ya. Dengan cara. Kalau miringnya diketahui. Kemudian ada sisi pembentusnya. Berarti. Satu. Satu. Sisi yang lain. Kita bisa cari. Dengan memanfaatkan. Teorema Pitagoras. Jadi misalnya. Seperti ini maksudnya ya. Tiga tingginya. Lihat itu ya. Bagaimana cara mencarinya. Kalau misalkan ini ada. Kemudian ini ada S. Kita bisa cari tingginya ini di. Dengan memanfaatkan. Teorema Pitagoras. Kalau tingginya. Atau pembentuk. Ditanya. Kita berarti mengurangkannya. Apa yang. Itu sisi miringnya. Jelas ini kelihatan ya. Dikurangkan dengan. Salah satu pembentuk. Siku-sikunya. Itu kira-kira ya adik ya. Ada yang. Jadi itu kalau yang ditanya. Salah satu pembentuk siku-sikunya. Atau disini. Tentunya tingginya ya. Ya. Yang ditanya itu sisi miringnya. Sali tulisan paka ini ya. Tinggal ditambahkan saja ya. A kuadrat. Sambah dengan tingginya. Tingginya. Tidak ada yang bertanya. Mudah-mudah paham nanti. Untuk lebih jelasnya nanti ada contohnya. Jadi adik bisa lihat bagaimana. Menghitungnya. Menggunakan teorema Pitagoras tersebut. Sampai disini. Sampai disini mengenai luas. Adik-adik bisa screenshot. Nanti bisa dimanfaatkan. Untuk mengerjakan soal quiznya. Ya. Walaupun sebenarnya sih. Gak boleh. Lihat-lihat catatan. Kakak maunya. Tapi kalau misalnya untuk mendukung. Supaya lebih. Hasilnya maksimal. Oke lah. Kita perbolehkan. Sekarang kita. Luas dan seliling daripada segi tiga. Tadi sudah segi empat. Karena segi tiga. Sama seperti yang ini kemarin ya. Kakak baru jelasin segi tiga. Itu rumusnya. Itu adalah setelah alas kali tinggi. Alasnya disini adalah C. Kemudian tingginya disini. C. Alas kali tinggi. C kali T. Ini rumusnya harus. Adik-adik ingat. Ya. Kalau tidak bisa ingat. Boleh disini. Sudah. Jadi saya cari lagi. Kemudian kelilingnya. Sama seperti keliling segi empat lainnya. Kelilingnya itu tinggal menambahkan saja. Sejikisinya. 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 Kemudian mengenai luas gabungan. Nah. Inilah materi kita sekarang ini. Kita gabungan. Jadi kalau yang namanya luas gabungan itu. Kita gabungkan saja. Daripada luas. Sejikisinya. 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 Jadi. Nanti kalau kita jumpai. Misalkan. Ada bangun segitiga di dalamnya. Ada bangun segitiga. Dan misalkan jajar genjang. Atau segitiga dengan trapezium. Berarti kita cari dulu luas segitiganya. Kita cari dulu luas trapeziumnya. Baru kita tambahkan. Itu dia. Kalau misalkan gabungan. Kemudian. Yang berpotongan ya. Untuk berpotongan ini juga. Sudah kakak jelaskan. Dua minggu yang lalu ya. Rumusnya ini. Bagaimana caranya. Jika ada dua. Maka untuk yang tidak diartir. Kita bisa manfaatkan. Itu dia. Abwas dan keliling segitiga. Untuk materi. Saya rasa. Saya cukupkan. Biar kita langsung ke contoh soal. Karena tadi juga. Itu hanya. Sekilas saja. Mengulang materi kita sebelumnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Adik-adik boleh ambil. Coret-coretannya. Boleh dicoba. Ini ada kita punya. Contoh soal yang pertama. Adik-adik bisa mencoba. Menjawab. Kakak kasih waktu. Berapa menitnya. Dua menit. Dua menit saja. Silahkan dicoba. Tapi sebelumnya. Kakak kasih clue. Di situ ada dua buah. Bangun datar. Segi empat. Bangun datar apa saja. Boleh diketikan adik-adik sahabat rumah belajar. Di kolom chatnya ya. Kan Kak Febi. Oleh ya Kak. Terdiri dari dua. Terdiri dari. Dua. Dua bangun datar. Segi empat. Adik-adik boleh. Menyebutkan. Atau. Menyebutkan ya. Mengetikan di kolom chat. Bangun datar apa saja itu. Kita tunggu ya kan Kak Febi. Iya siap. Nanti. Dik-adik yang mau menjawab. Tinggal di. Ketik aja di kolom chat. Nanti akan dibacakan. Kalau mau menjawab. Nanti akan dibukakan mic-nya ya Kak Camilla. Boleh. Oke siap. Jadi waktunya dua menit ya Kak. Untuk mengerjakan. Ini dulu. Tanya dulu. Ini bangun apa gitu. Kakak tanya dulu. Nanti baru dua menit. Oh iya. Ini ada jawab Kak. Adrian Abimanyu. Katanya belah ketupat. Sama layang-layang ya Kak. Iya. Belah ketupat. Dengan layang. Layang-layang. Katanya dijawab. Oke. Oke. Berarti sudah tahu sebelumnya ya. Berarti adik-adik. Tinggal. Mencoba. Ada yang lagi ya. Belah ketupat. Naura Putri Mazri. Iya. Naura Putri Mazri. Oke. Adik-adik boleh dicoba. Boleh dicoba. Menjawab. Terima kasih waktu. Tidak menit dari sekarang. Oke. Silahkan. Oke. Silahkan adik-adik untuk menjawab. Nanti kalau misalnya sudah menemukan jawabannya. Bisa mengetiknya di kolom chat ya. Nanti akan Ibu Kamila berikan penjelasannya. Dan apakah jawabannya benar. Tapi ini belum kuis ya kan Kak ya. Ini belum kuisnya. Ini bercerita soal ya adik-adik ya. Nanti masih pemanasan. Oke. Nanti kita pemanasan dulu ya adik-adik. Jadi silahkan dikerja. Oke. Maaf Kakak ada back sound saya ya. Belum ada ini Kak. Belum ada yang ketik di. Sekali ya. Oke hasilnya ada 132. Kakak ini ada yang udah jawab. Naura Putri Mazri. 132 ya. Hasilnya 132. Oh ya dilihat tuh di option ada 132. Sepertinya nggak ada deh. Coba dilihat dulu ya. Dihitung lagi coba beneran ya. Bener dihitung. Tunggu 2 menit lagi. Mungkin ada kehilafan. Mungkin dalam penghitungannya. Rumusnya tadi diinget ya. Oke ada yang 108. Oke ya. Nova, Novia juga ya. 108. Satu menit lagi. Ayo. Jawabannya 110. Jawabannya berbeda-beda ya Kak ini ya. Iya. Oke. Nanti akan dibahas secara bersama-sama oleh Kak Ndola. Ibu Kamila. Oke. Ayo semangat. Berapa menit lagi ya Kak ya? Satu menit lagi. Tadi sudah 5, 2, ini 5, 3. Satu menitnya kiri 5, 4. Ini guru matematika tuh hebat ya. Waktu aja dihitung. Emang maksudnya. Memang dihitung bener-bener gitu. Kalau yang lain kan paling target aja gitu. Biar adil deh. Oke. Iya. Iya deh 108. Sudah pas ya. Kita keep jawabannya. Ada yang 132. Ada yang 108. Ada yang 110. Kita keep jawabannya. Oke. Sekarang kita lihat yuk apa jawabannya. Oke. dia seperti yang dikatakan tadi ya. Kalau luas. dari bangun datang, bangun datang, bangun datang. Dan itu segi 4 yang ada itu tadi. Ada belah kutupat, ada layang, layang. Berarti kita cari dulu luas layang-layang dan luas belah kutupat. Ayo. Yang ingat luas layang-layang boleh diketikan di kolom cat. Sambil mengingat. Ayo. Buni. Iya. Jadi yang tahu rumusnya ya kak ya. Bisa mengetikannya di kolom cat. Ada yang barunya. Ini Adrian Amemanyu ya. Iya mungkin ada yang tahu rumus dari luas layang-layang. Luas layang-layang. Ayo. Diketikan. Ingat adik-adik. Ingat. Benar sekali. Oh sudah ada yang jawab itu. Kak Feby. Adik Naura Putri. Adik Naura. Ada 3 orang ini. 1 per 2. Desa. Diagonal 1. Diagonal 1. Iya diagonal 1 kali diagonal 2. Oke. Belah kutupat. Ayo yang belah kutupat. Ayo. Ayo yang belah kutupat. Kita tunggu. Yang belah kutupat. Ayo diketikan rumusnya. Di kolom cat. Iya di kolom cat. Jangan di kolom WhatsApp. Jangan di kolom WhatsApp-nya kak Mila ya. Oke ada. Belum ada ini kak. Oh ini udah ada Naura. Iya. Berarti sudah paham ya. Sama kak. Kayak layang-layang. Iya. Benar sekali. Jadi adik-adik sudah ingat apa rumusnya. Oke kita lanjut. Bagaimana sih caranya. Kita lihat. Iya. Kita mau manfaatkan rumus dari yang adik-adik sebutkan. Yaitu rumus daripada luas layang-layang. Itu setengah daripada diagonal 1. Dikalikan dengan diagonal 2. Diagonal untuk layang-layang. Di sini ada 4. Di sini ada 4. Oke kita tuliskan. Di sini ada 4. Kakak dari mana tahu ini 4? Nah ini di sini 4. Karena dia ukurannya sama. Maka kita tinggal tuliskan di sini adalah 4 cm. Karena di sini ukuran untuk diagonal. Atau setengah daripada diagonal layang-layang itu. Sama dengan setengah daripada diagonal berlaku-laku 4. Seperti yang dituliskan di sini. Maka kita tinggal menuliskan saja di sini 4 rumusnya. Kan dia setengah daripada diagonal 1 dengan diagonal 2. Diagonal 1-nya sudah ada 21. Dari mana dapat 8? Ini kan masih 4. Ini masih setengah diagonalnya. Karena ada 2. Yang sama berarti kita kalikan 2. Berarti kita kalikan dengan 8. Kemudian ini 6. Diagonalnya diketahui 6. Kenapa kakak katakan ini 6? Kenapa tidak dijumlakan dengan 6 di sebelahnya? Karena tidak ada clue yang menyatakan kalau 6 itu hanya setengah bagian dari diagonal ketupat. Dia hanya menyatakan 6 dan tanpa ada clue. Kalau yang ini kenapa kita katakan 4? Karena ada clue-nya. Ada key-nya kuncinya di sini. Berarti dia itu 4. Di sini juga 4. Kira-kira adik-adik ya. Makanya dia 6 x 8. Jadi kalau matematika itu hal sekecil apapun itu bisa menjadi clue adik-adik untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Kita lanjut menyelesaiannya. Jadi adik yang menjawab tadi ada adik apa yang benar tadi ya Kak Feby? Jawabnya 108. Yang benar tadi ada adik Naura, adik Adulian, adik Dharma Agus, adik Haidar. Sama Naufi Kang Ranyi. Banyak. Banyak yang benar ya. Oke selamat adik-adik. Berarti sudah paham untuk soal kakak yang pertama. Kita lanjut ya. Untuk yang kedua. Jawabannya B. Oke. Kalau ada soal seperti ini. Kalau tadi masih sedikit mudah. Kalau ini mudah tetapi sedikit singkatannya lebih. Lebih karena ini lebih ke aplikasi. Oke adik-adik sabar rumah belajar. Boleh dicoba. Kakak kasih waktu tetap 2 menit. Ya nanti terbiasa ketika menjawab soal kuis Ki Hajar. Sapa DRB-nya nanti di ujung. Ini masih contoh soal ya adik-adik ya. Iya oke. Jadi waktunya 2 menit kakak. Sambil kakak kasih waktu 2 menit. Ini kakak kasih ke pemaparan juga. Ini kira bangun apa ya. Yang akan kamu cari ini terlebih dahulu. Atau ada berapa bangun segi 4 kah. Bisa dijawab di kolom cat sambil dicari. Biar yang belum paham bisa. Oh iya ini bangunnya ini lungu. Ayo adik-adik. Atau semangat ya sudah mencari ya. Adik kakak tambah deh waktunya. Boleh dijawab. Kakak tambah deh waktunya. Tapi dijawab dulu pertanyaan kakak. Oh iya jajar genjang dan segitiga. Terima kasih adik. NM ya inisialnya ya. Adik naure lagi kakak. Adik naure lagi ya. Masri. Oke. Kasih klunya ya. Pinter ya. Adrian Abimanyu juga ya. Adik Adrian juga. Jajar genjang sama layang-layang. Saya ikutan hitung ya kakak ya. Sekali belayang. Layang-layang di situ ya. Coba serius deh. Ada kan kelihatan layang-layang di situ? Menyatakan kalau ada layang-layang di situ. Sepertinya tidak ada ya adik Abimanyu ya. Siapa yang lain? Adik yang lain? Naural tadi ya. Kak Feby ya. Iya. Adik naure putri. Jadi klunya jajar genjang sama segitiga ya ibu Kamila. Segitiga. Namanya Feby juga. Ada kak Feby. Silahkan dicoba. Kakak mulai dari sekarang ya. Silahkan. Dua menit. Dan istri kakak. Sudah ada yang jawab? Sudah ada yang jawab lho kak. Oh, ada dua orang yang jawabnya. Cepat banget. Hebat lho. Mereka berarti. Jawabannya benar. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan jawabannya benar. Nanti ibu Kamila akan membahasnya. Ini jawab B. Jadi adik Putu Wahyu jawabannya B. Adik Alifa Desti jawabannya B juga. Adik Adrian juga B. Semoga dicari benar-benar ya. ikutkan gitu. BK. Oke. Iwayan Wahyu. Iya. Nanti akan dibahas. Semangat ini kak. Ayo yang lain. Tunggu. Pagi-pagi sudah dikasih soal sama kak Mila. Harapannya soal kita hari ini adik. Banyak lho kak. Tetap semangat ya adik-adik. Ya walaupun ada. Tetap semangat. Tetap semangat ya adik-adik. Karena nanti di akhir. Kita ada kuis yang berhadap. Tetap semangat. Oh ini ada yang jawab berbeda kak. 36. Iya. 30 detik lagi. Ayo semangat. Oke sisanya jawab B. 30 detik lagi. Ayo adik-adik diketik di kolom chat. Untuk jawabannya. Oke. Oke bisa kita lanjut ya. Kita keep jawaban adik-adik. Ada yang A. Ada yang B. Ada yang C. Tapi D gak ada yang jawab ya. Iya. Gak ada kakak. Banyak varian yang bervariasi jawabannya. Tapi gak apa-apa. Masih contoh soal yang kedua. Kita akan lanjut. Kita lanjut. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Seperti yang dikatakan tadi adalah jajar-genjang dan sedikit-sedikit. Nongol ya. Oke. Dia sudah nongol. Kelihatan ya kira-kira ya. Bebi. Belum nongol ya. Gambarnya. Gambarnya udah kak. Gambarnya udah. Gambarnya udah tapi penjelasannya belum. Ini dia. Dari soal yang di atas tadi kita bisa bedakan segi. Yaitu jajar-genjang yang berwarna ungu ini. Kemudian yang satu lagi berwarna hijau itu adalah segi. Carilah luas daripada jajar-genjang itu sendiri. Ayo. Siapa yang masih ingat dulu? Luas jajar-genjang. Boleh diketuk. Ayo. Adik-adik. Tersemangat. Ayo yang. Iya. Alas kali tinggi. Oke. Alas kali tinggi. Iya. Alas kali tinggi. Iya. Kita coba. Alas kali tinggi. Iya. Benar sekali. Alas kali tinggi. Ayo. Berapa alasnya? Ketikan. 12. Ketikan. Adik-adik. Iya. 12. Alas kali tinggi. Iya. 12. Kita lihat benar nggak? Tingginya 10. 12. Iya. Kita buatkan. Benar sekali. Adik-adik. Kakak. Tingginya. Berarti tinggal kita kalikan saja. Ayo. Berapa hasilnya? Ayo. Ayo. Ketikan di kolom cat. 120. 120. Iya. Gampang ya. 120 meter. Sekarang yang kedua. Kita cari adalah luas dari 3. Apa rumus luas segitiga? Ayo adik-adik. Ketikan di kolom cat. Apa rumus daripada luas segitiga? Ayo. 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 Siapa yang cepat untuk alas tinggi? Iya. Maaf. Benar sekali tinggi per 2. Iya. Berapa hasilnya sengalas kali tinggi per 2? Ayo. Ayo. 30 kakak katanya. Iya 30. Kita coba. 30. Iya. 30. Gabungkan saja. 105. Itu dia caranya adik-adik. Kira-kira tadi ada benar enggak ya? Atau salah kasih kunci si kakaknya ini? Iya. Kira-kira tidak ya? Kita kembali lagi. Ada jawaban adik-adiknya kira-kira. Kita juga lihat ya kak. Kak, itu kan masih luasnya kak. Yang kakak tanya tadi apa yuk kak? Biayanya. Oke, berarti kita lanjut lagi. Oke, benar sekali. Kalikanlah luasnya dengan biayanya yang diperlukan. Satu meter berarti. Itu kan 200 ribu. Berarti kita kalikan saja. Iya, benar. Jadi, siapa aja adik-adik, Bebi? Boleh dibacakan adik, Bebi? Siapa aja jawabannya yang benar adik, Bebi? Iya, benar. Jadi, ntar kak berputar juga ini sama aku. Iya, berputar sama aku kak jaringannya. Iya, jadi jawabannya tadi B ya. Tadi yang jawabannya kak jawab B. Banyak kak yang jawab, Be. Banyak yang benar. Banyak yang ditambahin. Ini, ini, ini. Halo, Kak Mila. Suaranya, ee... Kan kita mau tahu ya, biasanya pakai tanggal 17. Oke. Sudah cerah? Oke. Udah. Jadi, tadi sudah benar. Ketika kuis ya. Jadi, jangan mencoba soal atau contoh soal adik-adik cepat. Nanti ketika kuisnya amal. Jadi, sayang sekali tidak dapat hadiah nantinya. Iya. Jadi, tetap semangat. Ayo, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, ini. Ini soalnya. Katanya, daerah yang diarsir, akan ditanami rumput. Luas hamparan rumput tersebut adalah, oke. Kalau dia seperti ini, kira-kira lah, kalau menurut pemikiran adik-adik sahabat rumah belajar sekalian, segi 4 atau bangunan datar apa yang bisa terlihat lah di sini. Yang bisa kita jadikan clue untuk menyelesaikan contoh soal ini. Ayo, boleh diketikan di kolom chat. Kakak tunggu. Waktunya berapa menit, kata? Ini masih mencari, ini di... Masih mencari, ini ya. Persegian dan persegi panjang. Masih di clue. Oh, iya. Iya, ada terapesium dan persegi panjang. Apa lagi, adik? Terapesium, ada terapesium. Oke. Ada lagi enggak? Terapesium panjang. Ayo, ada lagi? Mana yang lain? Ayo, yang lain diketikan di kolom chat adik-adik. Silahkan, sebelum kita paparkan penjelasannya. Segitiga, siku, persegi, sama persegi panjang, Kak. Ini ada yang jawab. Iya, segitiga, siku, persegi, dan persegi panjang. Ada laptop kakak ini. Jadi... Ada lagi? Ada lagi? Jadik? Buat. Oke, sekarang... Sama segitiga dan persegi, sama persegi panjang. Oke, Kakak Kasi. Benar ya. Bangun dasarnya itu ada dia trapezium. Saya tunjukkan. Trapezium. Jadi, cluenya itu ada trapezium. Kemudian ada persegi panjang. Yang mau ditanya itu adalah luas rumput. Luas rumput itu kan yang diartir. Berarti kalau diartir itu yang berwarna hijau. Kalau dia yang diartir berwarna hijau, jadi kalau... Ya, bagaimana lah kira-kira adik-adik, cara mencarinya. Apakah dijumlahkan? Dijumlahkan? Apaan itu? Kakak tunggu supaya adik-adik yang lain itu tetap bisa mengerjakan karena sudah dikasih tahu. Dijumlahkan. Ada yang mengatakan dijumlahkan. Ya, Petrus ya. Sepertinya Petrus itu jawabannya benar ya, Kak Feby ya. Benar sekali, Petrus. Kita kurang. Luas daripada trapezium ini. Dikurangi dengan daerah yang tidak diartir. Ya, benar. Daerah yang tidak diartir. Tadi kan bentuknya dia persegi panjang. Oke, benar sekali. Berarti cluenya sudah tahu ya adik-adik. Oke, Kakak kasih waktu 2 menit dari sekarang untuk bisa mengerjakannya. Oke, silakan. Oh, sudah ada jawab B. Mantap. Berarti dia, Kakak masih menjelaskan dia udah ini duluan, Kakak. Dia sudah coba langsung ya. Iya. Adik Ibu Tua yuk. Ada yang jawab. Silakan. Ada yang jawab, C. Iya, Rame yang jawab. Ada yang jawab, C. Jawab, B. Oke, sama. Adik Novia jawab, B. Adik Alifal juga jawab, B. Iya. Adik Nur. Kalau Lisa jawabnya, C. Ya, sisanya, wah, wah. Adik Ras. Jawabnya, C. Ya, sisanya jawab, B. Nanti akan dibahas bersama-sama ya. Biar paham. Biar paham. Jawab, B. B. Kita balik aja ke soalnya ya. Takutnya mereka nggak tahu. Iya. Dia bingung. Dua orang menjawab, C. Dan sisanya menjawab, B. Satu menit lagi. Satu menit lagi, adik-adik. Ayo, semangat. Masih ada yang ingin menjawab. Ada lagi, Kak. C. Samai sekali ya. Ada yang B. Jangan ke soal, Kak. Jangan ke soal. Iya nggak? Jadi nggak boleh ke soal. Jadi kalau Kakak kasih soal yang tadi. Caranya. Tadi Kakak kasih ya. Selunya ya. Nanti kita back lagi ke yang tadi. Akhirnya. Dijauan. Oh, ini dijawab, Kak, loh, Kak. Eh, ada yang jawab, A, maksudnya. Saking semangat. Aku sampai salah ngomong. Jawab, A, katanya. Jadi ada yang jawab, A. Yang jawab, B. Sama jawab, C. A, B, C. Nggak ada yang jawab, D, ya. Ya, karena nggak nemu jawabannya ke situ. Oke, ayo. Oke, bisa kita bahas ya. Jadi udah ada yang nggak sabaran tuh. Kak, jangan soal aja. Langsung jawabannya. Oke, siap. Lanjut. Mungkin penasaran mau ke ini, Kak, ke kuis langsung. Iya. Sabar ya, D, Gia. Kita masih ada sejam 4-5 menit lagi ya, Kak Febi. Iya, 4-5 menit lagi. Nanti kalau kita langsung kuis nanti, kasihan kakak yang selanjutnya cepat banget mau masuk room. Jadwalnya itu jam 9, ya. Iya. Oke, biar ini loh, biar tetap, biar soalnya tuh bisa dijawab dengan baik. Oke, kita coba. Jadi dia seperti yang kakak paparkan tadi sama adik-adik, kalau dia ini terdiri dari 2 buah bangun, ya. Trapezium dan segi panjang. Ini keseluruhannya tadi 75. 75. Kita bisa mencari luas trapezium. Ada yang masih ingat, adik-adik sekalian, bagaimana rumus untuk mencari luas trapezium? Ayo, boleh diketikan di kolom chat. Kakak nunggu. Ayo. Ayo, adik-adik yang ingat rumus dari luas trapezium. Luas trapezium. Oke, bisa diketikan di kolom chat. Iya, sudah menjawab itu, Naura, ya. Oke, benar sekali, itu adalah setengah daripada jumlah sisi-sisi yang sejajar. Berarti dia ada A dan B, kalikan dengan tinggi. Kalau tingginya sudah ada, kak. Tingginya sudah ada, kita sudah tidak perlu mencari lagi. Tingginya sudah ada ini, 40, ya. 40, di sini juga sama tingginya 40. Untuk sisi bawahnya itu sudah ada 75. Oke, pertanyaannya, untuk sisi di atas, apakah sudah ada? Kita tidak tahu. Yang ada cuma 25. Sementara yang ini kita tidak tahu berapa panjangnya. Ini juga kita tidak tahu berapa panjangnya. Iya kan? Oke, jadi kalau kita tidak tahu bagaimana, kak, caranya. Oke, di sini kan 75. Di sini kita belum tahu berapa panjangnya. Betul kan? Kak, bagaimana cara menentukan panjang sisi atasnya? Kita manfaatkanlah wilayah daripada segitiga ini. Apakah kita manfaatkan? Kita akan mengetahui sisi yang ini. Yang kakak tandai ini. Dengan kita mengetahui sisi yang kakak tandai ini, kita akan misalkan itu misalkan sisi C. Kita bisa mengetahui panjang daripada sisi atasnya. Jadi kita harus tahu dulu panjang sisi C ini, baru kita bisa tahu panjang sisi atasnya. Kenapakah kita tahu sisi atasnya? Nanti kita kurangkan 75 ini dengan sisi C. Kenapa? Karena ini panjangnya sama. A ini sama dengan yang kakak. Tandai ini. Misalkan si C. Jadi, intinya adik-adik harus cari dulu berapa panjang sisi C ini. Itulah tadi kita memanfaatkan sisi atas. Ya, caranya. 50 kuadrat kita kurangkan dengan 40 kuadrat. Dapatlah 50 kuadrat itu 2.500. 40 kuadrat itu 1.600. Kemudian kita kurangkan jadi 30. Nah, di sinilah dapat C-nya itu nilainya 30. Dapat C-nya ini 30. Otomatis kalau di sini sudah dapat 30, kita akan bisa nemuin ini nilai A. Bagaimana cara menemukan nilai A ini? Kita kurangkan saja. 75 kita kurangkan dengan 30. Itu dia adik-adik. Atasnya. Kemudian 75 dikurangkan 30 itu kan dia 45. Berarti sisi A-nya itu adalah 45. Seperti itu. Dan sisanya itu adalah 30. Sekarang kita cari luas. Seperti adik-adik katakan kalau rumusnya adalah jumlah daripada A tambah B kita kalikan tinggi, kita bagikan dengan 2. Itu sama saja ya adik-adik ya. Nah, itu dia. 75 ini kan sisi alasnya. 75 itu sisi alasnya. 75 ini sisi alasnya. Kemudian sisi atasnya itu 45. Dari 75 dikurang 30. Kita kalikan tingginya itu adalah 40. Seperti itu dia. Kita lanjut. Dapatlah luas yang pertama. Ini masih luas yang pertama. Itulah 2.400. Sekarang bangun yang kedua itu bangun apa? Ya, adalah persegi panjang yang kecil. Nah, sorry. Kita cari persegi panjang yang kecil. Karena kita mau mencari daerah yang diarsir. Daerah yang dikurang dengan persegi yang kecil. Ayo, apa rumus persegi? Masih ingat nggak? Ya, yang bisa jawab. Oh, ada yang jawab, Kak. Panjang kali lebar. Keren. Mantap ya diikutin terus pertanyaan Kak Milanya. Oke, panjang kali lebar. Ya, benar sekali. Dena orang pas respon ya. Panjangnya berapa? Ya, itu 20. Terbalik ya. Sorry, Kakak salah ketik. Seharusnya lebarnya itu 20 ya. Tapi karena sifat pemutati boleh ya. Balik-balik. Oke, kita lihat. Itulah dia. Sekarang tadi seperti yang dikat. Berarti luas hamparan rumputnya itu kan tadi bagaimana? Ya, kita kurangkan. Ya, 2.400 dikurang 5.000. 2.900. Jadi jawabannya adalah D. Bagaimana Kak Feby? Adik-adik kita kira-kira ada nggak ya yang jawab benar itu Kak Feby? Adakah Kak Feby? Maaf, kemudian suaraku. Astaga, banyak Kak. Banyak yang jawab B. Ini ada adik Ibut Wahyu, ada adik Novia, banyak Kak buat disebutin satu-satu. Berarti benar-benar mengerjakan. Kita lihat contoh. Nah, ini. Contohnya yang keempat. Untuk ini. Contohnya yang keempat. Ayo, adik-adik. Kakak tanya dulu deh. Kalau seperti ini, kira-kira clue-nya? Apa ya? Clue bangun ruangnya ya, Kakak? Apa yang bisa kita manfaatkan? Itu mengejar tahu soal ini. Iya, bangun datarnya apa ya? Kira-kira ya kan Kak Feby? Kita tanya tadi. Oh ya. Apa ya kira-kira segitiga dan persegi panjang? Oke, yang lain ayo. Iya, adik Sofiyati menjawab segitiga dan persegi panjang. Mungkin ada yang lain? Ini adik-adik yang lain. Persegi panjang dan trapezium. Ini ada jawab, persegi panjang dan trapezium. Dia melihat ada trapezium di situ ya. Oke. Segitiga tambah apa itu? Segitiga tambah persegi panjang. Oke. Ternyata adik-adik sudah menjawab. Ternyata adik-adik yang menjawab. Persegi dengan trapezium. Dari mana ya Kak dia lihat trapeziumnya? Persegi, tapi kalau persegi deh. Lihat deh ukurannya. Kamu nggak salah lihat clue itu deh. Lihat deh ukurannya. Itu ukurannya sama nggak ya? Yo. Itu persegi apa yang adik-adik jawab tadi Kakak? Ini segitiga dan persegi panjang. Kakak ada yang jawab. Adik Sofiyati. Kalau yang ini adik. Nggak sama berarti. Kayu. Itu kira-kira apa? Tadi sudah hampir benar itu tadi ya yang persegi. Lihat dulu deh ukurannya ini sama atau tidak itu? Segi tiga tambahkan segi panjang. Segi tiga tambahkan segi panjang. Ayo Tadi. Dia persegi atau persegi panjang? Tapi trapeziumnya sudah. Ini adik yang jawab Kakak adik Naura persegi panjang dan trapezium. Tadi klunya hampir benar ya. Tapi karena panjang ya. Kenapa? Karena ukurannya berbeda. Oke berarti dia klunya seperti ini. Dari mana ya Kakak melihat itu dia trapezium? Kalau adik-adik tarik deh ini garisnya. Seperti ini. Maaf ya garisnya merek-merek. Dia akan bentuknya apa? Jadi luas daerahnya itu. Dengan cara. Bagaimana? Kak. Kita sudah punya tadi dua bangun datar. Yaitu persegi panjang dengan trapezium. Kira-kira adik-adik itu supaya dapat luas bangunnya itu tadi. Ya apakah? Ayo. Di kolom chat. Ayo. Diketikan di kolom chat ya adik-adik. Jadi klunya adalah persegi panjang dan trapezium ya Kakak ya. Yaitu di apa akan kira-kira itu? Ini ada pertanyaan dari adik Naura Kak. Itu ditanyakan luas yang ada atau masuk trapezium. Luas yang ada atau masuk trapezium. Wilayah yang ada di dalam persegi panjang itu. Pertanyaan Kakak itu kan tidak dibuat garis. Kalau kita buat garis seperti ini. Saya kakak buatkan ya. Kalau kita buatkan garis seperti ini. Otomatis kita tidak usah bingung lagi cara mencarinya. Kenapa? Kita tinggal cari luas daripada persegi panjangnya ya Kakak. Sekarang kan pertanyaannya. Luas bangun tersebut. Berarti diapakan kira-kira untuk mencari luasnya? Ada yang jawab Kak. Ini ditambah katanya. Adik Alifah DST. Katanya ditambah. Kalau kita tambah. Berarti kita itu sama saja dengan luas daripada persegi panjang. Iya Dharma Agus. Oh dikurang. Karena kan dia tidak termasuk bagian daripada persegi panjang itu kan. Iya makanya dikurangkan. Oke karena klunya sudah Kakak kasih. Kakak hanya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Oke silahkan adik-adik. Sudah ya ada yang jawab loh Kak. Jawabannya C katanya. Ini ada yang raise hand Kak. Adik Huzaimah. Ini mau bertanya ya mungkin adik Huzaimah. Saya mati nyalakan mikrofonnya ya. Iya oke terima kasih Ibu. Iya adik Huzaimah. Silahkan adik Huzaimah. Halo adik Huzaimah. Halo. Adik Huzaimah. Dimatiin lagi mic-nya Bu. Kita kepencet kali ya. Kepencet kali. Oke iya kita lanjut aja Kakak. Ayo adik-adik. Di bekas waktu tadi 1 menit ya Kakak ya. Iya. Oke. Ini ada yang jawab C. Ada yang jawab B. Oke. Ayo adik-adik mungkin bisa mengetiknya di kolom chat yang sudah selesai menjawab. Nanti kadi menjawabnya langsung aja ke alpanelist ya di ya. Nggak usah chat rebat ke Kakak karena nanti Kakak nggak bisa lihat. Karena Kakak. Iya nanti ya nanti di open list aja supaya saya bisa bantu untuk membacakan buat Ibu Kamila ya. Nanti D.R.B. tidak menjawab. Iya jadi adik-adik ya jadi adik-adik untuk dapat untuk settingan chatnya itu ditujukan itu ke all panelist ya. Jadi dipilih dulu sebelum diketik supaya kita bisa baca semuanya. Saya bisa membantu Ibu Kamila untuk disampaikan ke Ibu Kamila karena Ibu Kamila lagi memberikan materi. Jadi saya bisa membantu untuk membacakan chat-chat adik-adik ya. Oh ke all participant ya kayaknya. Maaf salah adik-adik. Pilihnya ke all participant maaf. Iya supaya bisa dibaca semua oke. Sorry, sorry. Kita hilang berdua Kak. Iya oke ini ada yang jawab C. Ini rata-rata jawabannya C. Partisipan. Oke kita lanjut ya. Iya oke. Oh ada yang jawab D. 181 cm. 1 cm. Saya lihat. Mana sih Kak cara pengerjaannya. Nah ini seperti ini. Kita cari dulu luas daripada trapeziumnya. Luas trapeziumnya. Tadi kan bangunannya cuma diketahui. Ukurannya 7. Kemudian 19, 14. Ini belum punya tinggi. Adik-adik bisa mencari. Cerema Pythagoras juga. Ya tidak ada. Cerema Pythagoras untuk mencari tingginya. Bagaimana mencari tingginya. Di sini kan dia ukurannya 7. Nih 7 nih. Di sini kan 19. Di sini kan semuanya wajib 19. 7 kan itu sisanya 12. Berarti 12 untuk ke kiri. Dan 12 untuk ke kanan. Makanya di sini ada 6. Kemudian di sini juga 6. Jadi 6nya itu dari sisi ya adik-adik ya. 6nya itu dari situ. Di sini dia 7 kan. Sisanya itu 12. 12 itu kita bayar. Ini ini ya. Ukurannya 10. Berarti kita tarik tingginya. Yang terkajelaskan memakan Cerema Pythagoras. 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Jadi dapatnya 64. Akar daripada 64 itu adalah 8. Jadi tingginya itu adalah 8. Sekarang baru bisa kita cari rumus daripada luas trapezium. Seperti ini. Trapeziumnya itu adalah jumlah daripada sisi yang sejajat. 19 ini panjangnya 19 untuk alatnya. Yang sejajatnya. Kalau ini sisi atas. Kalau di sini ya. Kemudian di sini untuk bawahnya adalah 7. Perdua. Kemudian kita kalikan dengan 8. Itu dia. Hasilnya 104. Untuk yang kedua. Itu persegi panjang. Persegi panjang kan seperti tadi sudah adik-adik tahu. Kalau rumusnya itu adalah panjang dikali dengan lebar. Jadi 19 kali 14. Itu 266. Jadi kalau misalnya kita mau mencari yang putih ini saja. Kita wajib mengurangkan persegi panjang itu dengan trapezium. Jadi dia 162. Oke adik-adik yang sudah menjawab benar. Terima kasih ya. Bisa dibacakan deh Feby. Adakah yang menjawab benar kira-kira. Florina. Jadi adik Fiona menjawabnya pas tadi masih Ibu Kamila menjelaskan. Oke terima kasih. Sudah paham ya. Adik Alifah, adik Adrian, adik Derma Agung, adik Pras. Ya banyak kak. Banyak yang menjawab. Ya. Itu dia mengenai gabung. Ada segi. Lanjut aja kan ada peripayaan ya. Sebenarnya materi ini adalah tambahan untuk adik-adik ya. Karena juga bagian dari indikator. Itu mengenai menaksir daripada bangun dataran tidak berusaha. Jadi ini hanya memaparan sekilas saja ya adik-adik ya. Bangun datar yang tidak beraturan itu dia punya bentuk ya. Dan dia juga punya luas. Tapi kita tidak bisa menentukan rumus daripada bangun datar yang tidak beraturan tersebut. Bangun datar yang tidak beraturan tersebut. Ini seperti ini misalnya. Ada daun ya. Beraturan lah. Kita katakan bangun datar tersebut. Jadi dia punya luas tapi kita tidak mencari daripada luas daripada bangun datar yang tidak beraturan tersebut. Tetapi kita punya cara untuk bisa menaksir atau mentafsir daripada luas bangun datar yang tidak beraturan tersebut. Kemudian kita jeplak gambar yang akan kita... Kemudian kita pandai. Kita hitung oleh banyak tanda yang menunjukkan... Kalau ditanya luas takdirannya, jadi adik-adik itu bisa... Karena ini sudah langsung diketas berpeta, adik-adik bisa langsung menghitungnya. Cara menghitungnya bagaimana, kak? Yang bisa dihitung adalah otak yang lebih daripada sepengah. Jadi dia sepengah atau lebih daripada sepengah otak yang bisa dihitung menjadi satu-satuan luas. Jadi kalau seperti ini kita bisa hitung, ini ada satu. Kita tambahin. Ada satu. Satu, dua, tiga. Itu dia, adik-adik. Adik-adik, ayo. Kita masuk ke quiz, Pak DRB. Jadi ketikan di kolom chat, ya. Ayo. Ada enam. Oke, kita lihat dia benar nggak pasti. Ada yang jawab, Kak, enam. Iya, enam. Hah, benar. Hah, kalau ini ada, Pak? Iya, oke. Benar ya, adik-adik. Ini lanjut lagi. Ini ada yang jawab, Kak. Delapan. Ada delapan. Oke, kita lihat. Dikit lagi. Yang ini tidak dihitung, ya. Karena dia kurang, ya. Kan dia kurang dari sepengah, ya. Karena adik-adik ini tidak ikut dihitung. Jadi tidak harus terbang. Oh, ya. Kalau ini dari sepengah. Kita lanjut. Sorry, sorry. Ketepetan. Kalau dia seperti ini. Kan ada bentuk yang seperti ini. Jadi adik-adik jiplak dia. Jiplak dia itu ke kertas kota-kota. Di kertas kota-kota tersebut, adik-adik. Tandai kemudian. Dik-adik seperti ini. Kemudian ada lagi. Kalau dia bentuknya seperti ini. Ini dia. Ada daun. Kita cipaklah daun tersebut. Dik-adik seperti ini. Dik-adik dari pada luas. Tunggu seberaturan terluas. Kita cipak di. Satu lagi. Di talangan kita juga bisa kita taksir, ya. Berapa luas satuannya, ya, kan, Kak Febi. Dengan cara menciplakan. Oke, saya rasa itu saja materi kita. Kak Febi, saya kembalikan. Bagaimana cara pengetahuan? Iya, oke. Terima kasih buat Ibu. Kak Febi, suaranya enggak. Oke, iya. Jadi, terima kasih. Kak Febi. Iya, iya. Halo. Halo. Ada enggak suara saya? Oh, iya, oke. Iya. Jadi, itu ada materi dari Ibu Kamila. Mungkin adik-adik ada yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum kita masuk ke kuis. Ya, jadi untuk kuis, untuk kuis ini, dia ada tiga sesi. Nanti akan ada tiga sesi di tiap soalnya. Di tiap sesi ada beberapa soal, ya, adik-adik, ya. Nah, jadi silahkan dijawab. Dijawabnya itu adik-adik silahkan mengetiknya di kolom chat. Oke, silahkan mengetiknya di kolom chat. Oke, nanti siapa yang duluan menjawab dan jawabannya benar, nanti akan dibukakan mic-nya untuk di data, data diri adik-adik itu akan kami data untuk difasilitasi hadiahnya. Dan jangan lupa, adik-adik, untuk memilih tujuan chat-nya itu ke all participants. Oke, dipilih dulu ke all participants. Supaya, ya, bisa. Jadi, adik-adik terus, itu dipilih di all participants, ya, bukan di all panelists. Oke, supaya bisa dibaca. Ya, jadi, ini siapa yang tercepat? Nggak ada all participants-nya. Ke all panelists kayaknya, ya. Hos, mungkin ke all panelists bisa, ya? Bisa, Bu. Dipilih aja nanti ke bawah, tuh ada all attendees, all panelists, atau all participants. Dipilihnya all participants aja. Oh, ya, oke. Iya, iya, itu jawabannya adik Petrus, ya. Iya, jadi, sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa masuk langsung ke kuis, ya, Kamila, ya? Kita tahu, ya, caranya, ya. Mereka, ya. Iya, jadi, jadi, siapa yang tercepat, dan jawabannya benar, itu akan didata. Nanti akan didata, akan dibukakan, nanti saya akan mendata dulu, nanti kalau misalnya kuisnya sudah selesai, akan dibukakan mic-nya untuk data selanjutnya, ya. Oke, adik-adik, mungkin sudah jelas. Kakak, punya saya cuma all panelists. Jadi, iya, sudah di-scroll ke bawah, adik-adik, mungkin ada di bagian bawah. Iya, jadi, akan ada, berapa nomor, ya, Kakak Mila, ya? Tiga nomor, ya? Kakak, soal kloding banget, ya? Iya, oke, soal dari Ibu Kamila, ada tiga. Ya, jadi, silakan adik-adik menjawab. Oke, mungkin bisa kita mulai. Oke, Kak, Febi. Ini nanti kakak akan menunjukkan kris kakak, ada satu, dua, tiga, ya. Kris pertama, nanti akan kakak tunjukkan. Kakak kasih. Yang tercepat, nanti akan kita lihat bersama moderator, bersama host, siapa, ya. Kemudian nanti, supaya ada waktu untuk Kak Febi juga mencatat biodata dari adik memenang untuk kuis yang pertama, kita bersama mencoba membahas daripada jawaban dari kuis yang bagian pertama, begitu selanjutnya, kedua, dan seterusnya. Jadi, nanti ada selanya juga, Kak Febi, supaya Kak Febi tidak terbutuh-butuh mencatat siapa menjadi pemenangnya, ya kan, Kak Febi? Febi, Ibu Kamila, ijin selanjutnya. Kuis yang pertama. Iya, Ibu. Sebenarnya memang untuk peserta selain panelis, itu bisanya ditujukan untuk all panelis saja. Jadi, all panelis saja, gitu. Jadi, itu bikinnya. Iya, iya. Bisa all partisipan. Iya, iya, oke. All panelis berarti, ya? Panelis saja. Iya, oke. Iya, jadi adik-adik, kalau nggak ada pilihan all partisipannya, silakan memilih all panelis. Ya, nanti akan terbaca ke kami, ya. Nanti akan terbaca ke Ibu Kamila, ke saya, dan ke host, oke. Jadi, jangan sedih yang nggak ada pilihan all partisipannya. tetap akan muncul di kami, ya, oke. Jadi, adik-adik sudah paham? Kalau sudah, oke, ya, ini mereka sudah jawab. Oke, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Iya, oke. Kembali ke Ibu Kamila. Oke, kita mulai, ya, adik-adik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa DRB? Miski Hajar, siapa DRB? Silakan. Diberi berapa waktu? Waktunya berapa menit, Kak? Sudah ada? Belum ya, belum-belum. Kita lihat saja, Dik, yang benar. Si Petrus. Petrus, kita kip. Iya, iya, iya. Oke. Oke, Petrus. Kita kip, ya, Dik, Baby. Siap. Oke, siap. Ternyata yang sudah jawab itu yang paling cepat itu adalah Dik, Petrus. Oke, selamat buat adik, Petrus. Nanti sebentar akan dibukakan mic-nya, ya, untuk mendatang. Atau sekarang aja, Kak? Atau gimana? Dibahas dulu, ya, kali, ya? Atau dibahas dulu, ya, Kak? Oh, boleh juga, ya. Atau dia mengetik. Dibahas dulu. Dibahas aja dulu, ya. Iya, dibahas aja dulu, Kakak. Buka penyelesaiannya. Tidak usah dibahas, Bu, katanya. Jangan dong, harus dibahas. Jangan dong, harus dibahas. Kan biar tahu kenapa Petrus bisa jawab itu. Atau jangan-jangan, Bu Kamila, eh, Kak Kamila jawabannya, kuncinya salah. Kan masih untung. Iya, benar, Kak. Ayo, silahkan, Kakak. Kita lihat pembahasannya. Mana tahu masih berguna untuk soal selanjutnya ini, oke. Bagaimana ya? Oke, kita lihat. Kita diklik. Oke, ini dia. Jadi, adik-adik tadi itu cari dulu. Dua. Kamila. Kamila, suaranya menghilang. Iya, suaranya menghilang, Kakak. Oh, iya. Masih hilang. Oke, oke, oke. Sudah, nggak hilang. Udah, udah, Kak. Udah, udah, udah. Udah, udah. Iya. Jadi, adik-adik kan nemu nih soalnya ini. Kelihatan gambarnya kan, adik-adik kan? Nah, ini kelihatan gambarnya. Kelihatan, Kak. Jadi, adik-adik ini kalau tidak bisa bisa di-zoom ya. Dari handphonenya juga di-zoom bisa. Ini, adik-adik cari dulu ini luas daripada persegi panjangnya. Bagaimana luasnya di persegi panjang? Yang itu rumusnya panjang kali lebar. Gitu. Dapatlah panjangnya 8, lebarnya 6. Kemudian kita kalikan 48. Kemudian, kan kita mau buang nih. Yang segitiga ini kan nggak ada nih bagian daripada persegi panjang. Oke, kita cari saja. Dengan cara menggunakan rumus setengah alas kali tinggi. Alasnya 3. Kak, kita kan nggak tahu berapa ini tingginya. Gampang saja. Ini kan di-8. Sudah diketahui 2. Sudah diketahui sini 2. Berarti tinggal dikurangkan 8. Kurang 2. Kurang 2. Hasilnya itu 4. Berarti setengah 3. Dikalikan dengan tingginya 4. Sudah. 3 kali 4, 12. Setengahnya itu 6. Luasnya kita kurangkan. Segi panjang itu dengan segi 3. Berarti 48 dikurang 6. Ini 42. Jadi selamat, Tua Adik Petrus. Berhasil pertama di quiz. Oke, ada di nomor 1. Selamat. Selamat, Tua Adik Petrus. Oke, kita lanjut untuk quiz yang kedua. Siap-siap ya adik-adik. Quiz yang kedua. Bismillahirrohmanirrohim. Belum, kakak. Oke, soalnya belum muncul. Oh iya, oke. Udah kakak. Optionnya. Oh iya, oke. Siap. Udah kakak. Iya, ayo adik-adik. Jadi diberi waktu untuk menjawab. Nanti kalau misalnya sudah ada, kita keep jawabannya ketika ada yang menjawab benar. Oke? Oke, silahkan adik-adik. Silahkan adik-adik diketikan di kolom chat. Iya, ayo semangat. Ini adik-adik yang menjawab, C atau B? Kok bisa dua jawaban gini? Iya, ayo putus. Oke, kita keep. Kita keep. Iya, kita keep. Adik itu tuh, Wahyu. I putus. Iya, adik putus. Congratulations. Sudah benar menjawab. Tadi DP terus. Ini udah, DP terus. Nanti lupa, kelupa. Ini DP terus, biodatanya udah. Setelah ini akan. Iya. Iya, adik Petrus mungkin bisa. Iya, silahkan kakak untuk penjelasan dulu. Nanti setelah kakak penjelasan masuk ke kuis yang ketiga, baru saya akan mendata. Iya. Iya, silahkan kakak. Jadi seperti ini aja deh. Caranya. Kita lihat. Jadi seperti ini. Gampang kan? Nanti kita cari saja dulu luar daripada terpegi. Kemudian kita cari luar daripada terpesium. Kita jumlahkan. Jadi seperti itu saja. Selamat kepada adik Iputu. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Nanti bisa lihat di materi yang kakak bagikan. Di link yang akan dibagikan ya. Selanjutnya soal ke kuis. Untuk kuis. Iya, oke. Silahkan adik-adik di kuis ketiga. Soal terakhir. Ayo. Silahkan menjawab. Oke, kak. Sudah ada yang menjawab sakti. Adik sakti Pratama. Sudah selesai dengan sakti. Belum sakti. Oh, sudah ya? Ini ada yang menjawab sakti Pratama. Jawabannya 56. 56. Bukan 46 ya, D. Coba lihat. Oke, silahkan adik-adik menjawab dulu ya. Iya, soal terakhir ini ya. Iya, Kamila. Sini aku lihat kuncinya tadi. Iya. Kita sesalah itu. Salah kasih pencet. Oh, iya. Berarti jawabannya C ya, Pak? 46. Iya. Iya, oke. Jadi kita akan manjat ke atas. Lihat siapa yang duluan menjawab. 46. Oh, ini ada adik Miss Cita Wiva. Iya, oke. Miss Cita, kakak. Adik Miss Cita menjawab benar. Dengan 46. 46. Ya, sorry Mbak, salahkan si K ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Cara ini tinggal dihitung saja ya. Standar seperti tadi. Tinggal adik-adik tandai saja. Yang mana yang merupakan itu dia satu kotak. Yang bisa dinyatakan sebagai satu-satuan. Jadi kalau adik-adik hitung, itu hasilnya nanti 46. Jadi ini jawabannya adalah 46. Hitung ya. Jawabannya juga nanti. Ya, karena Kak Baby juga mau menjawab. Waktu kita sudah tinggal sebentar lagi ya kan Kak Baby. Jadi, tidak ada tiga tadi. Ya, siapa DRT-nya boleh dikasih alamatnya. Iya, oke. Boleh. Siap. Ya, jadi mohon untuk membuka untuk adik Petrus bisa dibuka. Halo. Petrus. Adik Petrus. Satu lagi. Adik Ibu itu satu lagi yang... Oke, adik Petrus. Halo Petrus. Halo. Ya, kok di... Di mutin lagi. Di mutin lagi. Apa-apa saja yang diminta. Ya, oke. Adik Petrus yang sudah memenangkan kuis DRB. Ini... Halo Petrus. Halo Petrus. Halo. Adik Petrus. Halo. Adik Petrus. Nama... Adik Petrus ini ya yang bicara? Ya, ya. Oke, adik Petrus saya mau meminta datanya sebentar ya. Adik Petrus dari sekolah mana? SMP Saferius II Jambi. SMP? Saferius II. Oh, Saferius II Jambi. Ya. Ya, kelas berapa adik? Sembilan. Kelas sembilan, wah. Jadi, kabupaten apa? Jadi, kabupaten apa? Kota Jambi ya? Oh, Kota Jambi. Oke. Adik bisa minta nomor handphonenya? Boleh, boleh. Ya, oke. Bisa dibacakan. 0882 0882 8620 8620 1602 1602 Saya bacakan kembali ya. 0882 8620 1602 Ya, provider ini ya, Adik? Smartfriend. Smartfriend. Oke, ya. Terima kasih, Adik Petrus. Ya, terima kasih. Ya, oke. Bisa lanjut ke Adik Ipu Tua, yuk. Oh. Mik dari Adik Ipu Tua, yuk. Udah. Halo, Ipu Tua. Iya. Adik Ipu Tua. Halo, Kak. Perempuan, ternyata. Ya, Adik Ipu Tua. Iya, adik Ipu Tua, dari SMP mana, Adik? Dari SMP Negeri 10, Denpasar. Oke, Denpasar. Kelas berapa? Kelas tujuh. Kelas tujuh. Dari kabupaten, kota? Kota Denpasar? Provinsi Bali, Kota Denpasar. Oke, Kota Denpasar. Nomor HP-nya, Adik? Bisa dibaca kan? Ya, 081-2399-64123. Oke, saya bacakan kembali ya. 0812-3996-4123. Ini providernya Telkomsel, ya? Iya, Telkomsel. Oke, ya. Terima kasih, Adik Putu. Congratulations, ya. Makasih, Kak. Iya, oke. Kita lanjut ke pemenang yang berikut. Adik Nis Cita Wiva. Apa? Adik Nis Cita Wiva. Adik Nis Cita? Iya, Kak. Oh, iya. Adik Nis Cita? Kalau juga, Kak. Iya. Oke, Adik Nis Cita dari SMP mana, sayang? Dari SMP IT Utama Insani, Tangerang. SMP? Pelan-pelan, deh. Dari SMP IT Utama Insani. Utama Insani, Tangerang. Iya. Oke. Kelas berapa? Kelas 7, Kak. Kelas 7. Berarti Kota Tangerang, ya? Iya, Kak. Oke, Kota Tangerang. Nomor handphonenya, Adik, bisa dibacakan. 0857. Oke. 1025. Oke. 6962. Oke, saya bacakan lagi. 0857-1025-6962. Betul, Kak. Iya, oke. Providenya ini? M3, ya? Betul. Iya, betul, Kak. Iya, oke. I, M3. Iya, oke. Selamat buat Adik Nis Cita, ya. Makasih, ya, Kak. Iya, oke. Sama-sama. Iya, oke. Kamila, saya sudah selesai mendata untuk ketiga pemenang. Di sini ada Adik Petrus dari SMP Soverius Dua Jambi, dan Adik Iputu Wahyu dari SMP Negeri Sepuluh Denpasar, dan Adik Nis Cita Wiva dari SMP IT Utama Insani Tanggerang. Oke, selamat buat tiga pemenang. Oke, selamat. Selamat ya, buat adik pemenang di quiz ya. Selamat buat pemenangnya. Tetap belajar, dan belajar, dan terus belajar. Kakak Kamila Rahat, undur diri. Untuk kali ini saya... Sampai jumpa lagi ya. Tetapi ini ada lagi dari selanjutnya pelajaran ITA oleh Bang Kali. Iya, oke. Terima kasih untuk Ibu Kamila yang sudah menyampaikan materi pada pagi ini, yaitu MAPEL Matematika kelas 7 tentang segi 4 dan segi 3. Luar biasa sekali untuk materi hari ini. Ternyata belajar matematika itu sangat menyenangkan, ya. Oke, kita sudah ke tangan pemateri selanjutnya. Mas Kelikian, halo. Iya. Ini suaranya masih di... Oh, iya, oke. Iya, jadi... Oh, dan moderatornya juga sudah... Ya, Pak Uji. Sudah, iya. Halo, Pak Uji. Oke, iya, jadi... Iya, jadi adik-adik yang belum beruntung di sesi pertama untuk Kuis Ki Hajar, kalian bisa mengikuti Kuis Ki Hajar berikutnya di sesi kedua ini. Bersama Pak Kelik, nanti akan belajar bersama-sama, ya. Lihat, kemudiannya di sesi saya. Sampai jumpa. Jangan lupa.